Intro Sambutan selanjutnya adalah dari Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hidayah sekaligus pengarahan dari Koordinator TPK Metode Kiroati daerah, kota, dan kabupaten Probolinggo Kepada yang terhormat Ustadz Zainul Arifin, disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tatia lawla an hadanallah Ashadu an la ilaha illallah wa daulah shariqa lah Wa ashadu anna sayydana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du al-mukarumun wa al-mukhtarumun wa al-mukhtarumun Para kepala tipiki yang hadir pada saat ini yang saya hormati Baik metode kiroati maupun yang metode yang lain Bapak ibu Orang tua wali santri yang ada di depan ini Yang juga saya hormati dan insyaallah sangat berbahagia pada saat ini Anak-anakku para khotimin khotimat yang berbahagia Serta anak-anakku sekalian santri-santriwati Santriwan Satriwati TBG Alidayah yang saya sayangi Puji syukur kehadiran Allah SWT Pada saat ini kita sekalian bisa hadir di tempat ini Atas limpahan nikmat dari Allah SWT Yang mana panjenengan semua atau kita semua bisa hadir di tempat ini Dalam keadaan sehawal afiah tidak kurang suatu apapun Salawat dan salam senantiasa kita tunjukkan kepada Tunjukkan kita Nabi Sarah Muhammad SAW Berstuah keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Di sini saya punya fungsi ganda Yang pertama sebagai kepala TBG Alidayah Yang kedua sebagai koordinator daerah Kabupaten Kota Probolinggo Untuk hiroati 4 jilid Hanya kebetulan Kebetulan saja karena Alidayah yang pertama pakai 4 jilid Bukan karena ilmunya tapi karena kebetulan Bukan karena ilmunya Tapi karena kebetulan Mudah-mudahan bisa amanah dan barokah seterusnya Amin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Pertama berusaha sampaikan Ucapan terima kasih kepada Panitia yang sudah beberapa hari ini Bekerja kelas Baik itu yang panitia resmi atau tidak resmi Ada yang bantu secara tiba-tiba Sukarela Ada pun yang resmi yang sudah ditunjuk oleh TBG Alidayah Tapi semuanya Alhamdulillah bisa kompak kerjasama Sehingga pelaksanaan acara khutmil Quran pada saat ini Bisa berlangsung lancar Dan insya Allah Sampai akhir nanti Akan sukses Tidak ada adalah suatu apapun Dan juga saya sampaikan terima kasih Kepada Wali Santri Yang sudah berkontribusi Baik itu materialnya Atau iurannya Maupun iurannya atau apanya Dengan tenaganya Fikirannya semuanya Untuk mensukseskan acara pada saat ini Mudah-mudahan Allah SWT Berikan balasan yang serbaik Baiknya balasan Panjenengan semua nanti Bisa Memetik manfaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Amin Yang berikutnya Saya ucapkan selamat Kepada Khotimin Khotimat 14 anak Yang paling punya Yang perlu di ucapi selamat Juga orang tuanya Mungkin yang sangat berbahagia pada saat ini Karena putra putihnya sudah Selesai Khotam Al-Quran Ujian sudah Latihannya sudah Sudah Reduknya sudah habis Habis Masih reduk Belum Oh iya Masih setelahnya ada Ujian Masih Kemeteran Sudah Pasti sudah lulus Sekalipun Nanti ada ujian Dari Muslami Dari yang hadir Tetap Sudah Lulus Tidak Tidak Dibatalkan Tetap Lulus Tidak 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 Ijazahnya sudah Diterima Mungkin Karena Apa Apa Kemeter Ngetek Bisa Tidak Terjawab Dan sebagainya Saya ucapkan Selamat Mudah Mudah-mudahan Kalian Semua menjadi Anak yang Solih-solihah Berarti Ahli Quran Dan Nantinya Bisa Menolong Kedua orang tuanya Dan berikutnya Adalah Ucapan Selamat Dari Umi Aisyah Dahlan Koordinator Busat Kiroati Beliau Menyampaikan Mudah-mudahan Pelaksanaannya Lancar Barokah Untuk Para Khotimin Khotimat Untuk Para Ustadz Ustadzahnya Dan Untuk Kedua Orang tuanya Amin Ya Rabbal Amin Bapak Ibu Hadirin Rahimah Kumullah Untuk Mencapai Pada saat ini Yang ada Di Depan Panjendengan Kehidupan Kehidupan Kelihatannya Sebele Oh Cuma Bajar surat Pendek Doa Selesai Padahal Kalau kita Melihat Prosesnya Prosesnya Saat ini Khotaman Setelah itu Mungkin Dua atau Tiga hari Libur 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 Refresing Seneng Ustadzahnya Libur Pastinya Libur Untuk Refresing Ustadzahnya Tapi Kebetulan Saat ini Pas Apa Yaumulbit Ya Senen Rasar Bo Liburannya Tidak bisa Makan-makan Libur Makannya Jadi Cuma Jalan-jalan Saja Makannya Suri Kebetulan Pas Hari Rabu Insya Allah Pas Nihuk Saban Pas Nihuk Saban Dan Panjendengan Semua Kita Semuanya Insya Allah Dapat Barokahnya Bulan Saban Mudah-mudahan Juga Kita Sampai Pada Bulan Romantun Yang Akan Datang Amin Ya Robal Amin Jadi Saya Lanjutkan Prosesnya Sepertinya Mudah Dilihat Gampang Namun Ustadz-ustadzahnya Yang Merasakan Bagaimana Beratnya Untuk Mencapai Di 14 Anak Ini Mulai Motivasi Mulai Jilid Satu Mungkin Ini Ada yang Masih Umur 3 4 Tahun Yang Aji Awal Ada Nggak ada 5 5 Tahun Ada 6 Tahun Mulai Jilid Satu Masih Nangisan Masih Apa itu Ibu-ibu Harus Ditunggui Oleh Ibunya Orang Tuanya Kalau Nangis Berlanjut Nanti Sudah Ke Jilid Dua Jilid Tiga Sudah Sudah Mulai Sulit Pelajarannya Mulet Mulet Lagi Anaknya Mulet Mulet Lagi Kadang Tidak Masuk Setengah Bulan Satu Hari Dua Hari Setengah Bulan Tidak Masuk Ditelepon 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 Mengingatkan Mengingatkan Kodak Masuk Tapi Seketika Masuk Sambil Bawa Kartu SDB Pikiran Sdb Itu Untuk Mengingatkan Kodak Masuk Lama Berlanjut Nanti Racin Lagi Suatu Saat Tidak Racin Lagi Atau Tiba Tiba Takut Dengan Ustadzanya Katanya Kereng Banyak Kendala Seperti Itu Banyak Terlalui Masuk Pada Kelas Al-Quran Kelas Al-Quran Ini Yang Sangat Mendebarkan Karena Targetnya Ketika Sudah Cilid Masuk Al-Quran Maka Tahun Depan Harus Sudah Lulus Itu Targetnya Ketika Sudah Masuk Al-Quran Sekarang Tahun Depan Sudah Khotmin Ketika Satu Tahun Itu 8 Bulan 8 Bulan Itu Anak Anak Ini Tidak Rajin Ngajinya Terus Belum Lancar Al-Qurannya Menjadi Beban Bagi Ustadzanya Mohon Dimengerti Yang Masih Awal Masuk Al-Quran Kalau Kutra Putin Jenengan Tidak Rajin Mohon Dimotivasi Untuk Bisa Rajin Ngajinya Karena Menjadi Beban Seperti Kemarin Ada Tiga Tempat Anak Sudah Hampir Tidak Ikut Ujian Karena Belum Selesai Materinya Yang 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 Pelajarannya Belum Selesai Sehingga Kerja Kerasnya Ustadzanya Kerjasama Dengan Orang Tuanya Untuk Men-support Putra Putrinya Supaya Rajin Lebih Rajin Lagi Supaya Bisa Ikut Ujian Karena Kalau Dikiro Ati Ada Ujian Bukan Hanya Lulus Kata Ustadzanya Sudah Sudah Lulus Sudah Hatam Sudah Seperti itu Ada Standar Atau Bacaannya Ada Standar Bacaannya Yang Diuji Oleh Tim Tingkat Korda Yang Dinamakan Evaluasi Tahap Akhir Belajar Tahap Akhir Al-Quran Namanya Disingkat Dengan Ebtak Kemarin Sudah Dilaksanakan Dan Alhamdulillah Semuanya Lulus 100% Untuk Dipegi Al-Hidayah Itu Mungkin Sekedaran Untuk Al-Hidayah Yang Kemarin Ikut Ebtak Ini ada Berapa Prestasi Prestasi Mungkin Nanti Akan Disampaikan LMC Untuk Akhir Penerimaan Penghargaan Namun Sekedar Bocoran Saja Kalau Al-Hidayah Untuk Pelaksanaan Ebtak Ujian Akhir Kota Kabupaten Tingkat Dipegi Insyaallah Meraih Juara Satu Dan Dua Satu Dan Dua Diraih Al-Hidayah Untuk Tingkat Dipegi Dan Untuk Tingkat Remajanya Meraih Satu Dan Tiga Yang Dua Dua Ini Haknya Dipegi Lain Haknya Dipegi Lain Ada Dua Nanti Pengumumannya Di MMQ Cabang Cabang Bagi Bapak Ibu Yang punya Putra Putri Yang Didepan Kesan Saya Atau Dipegi Al-Hidayah Ini Mohon Jangan Dianggap Sudah Berlebihan Karena Hanya Lulus Baca Al-Quran Saja Lulus Baca Al-Quran Dengan Tartil Dan Ada Dapan Materi Namun Yang Terpenting Adalah Baca Al-Quran Sudah Teruji Dan Sudah Insyaallah Sudah Standar Bacaan Al-Quran Ini Nanti Panjenengan Punya Kewajiban Untuk Menjaga Menjaga Bacaan Putra Putri Panjenengan Caranya Bagaimana Dengan Setiap Harinya Harus Dimotivasi Untuk Tetap Tadarus Di rumahnya Seperti Yang Sudah Dilakukan Sebelum Sebelumnya Misalkan Satu Hari Ditarget Setengah Jus Boleh Nanti Kalau Sudah Tambah Seneng Anaknya Sudah Tingkatkan Jadi Satu Jus Perhari Sehingga Satu Bulannya Bisa Kota Dan Di tingkat Dasar Ini Anak Anak Ada Berapa Yang Sudah Dicapai Yaitu Untuk Pelajaran Kayak Uduk Sudah Selesai Sudah Pengujian Sudah Selesai Terus Doa Harian Sudah Sudah Hafal Surat Surat Pendeknya Mulai Asham Sampai Anas Insyaallah Sudah Hafal Jadi Nanti Kalau Ramadan Yang putra Putra Ini Bisa Untuk Imam Mitra Trawe Cuma Trawe Sampai Anas Ini Sudah Asham Sampai Anas Sudah Hafal Nanti Bisa Dicek Di rumahnya Itu Sudah Terus Sholat Sudah Dites Sudah 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 Sesuai Dengan Yang Dituntunkan Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Sudah Teruji Tapi Belum Cukup Seperti Ini Tetap Panjenengan Punya Kewajiban Untuk Terus Ini Pendidikan Selanjutnya Misalkan Mau ke Pondok Bersantren Monggo Ke Dinia Monggo Kalau Disini Cuma Adanya Kelas Tafid Setelah Ini Adanya Kelas Tafid Karena Untuk Dinia Waktunya Tidak Ada Dan Juga Waktu Yang Mengajar Tidak Ada Jadi Masih Belum Tersedia Untuk Pelajaran Dinianya Masih Kelas Tafid Itu Masih Campur Jadi Satu Dengan TPG Masih Belum Ada Kelas Tersendiri Yang Pengajarnya Juga Belum Ada Belum Tersendiri Masih Campur Apa itu Memperbanyak Bahala Ustaz-Ustazannya Setelah Ngajar Jilid Ngajar Tafid Jadi Double Untuk Itu Kepada Bapak Ibu Untuk Selanjutnya Bisa Diarahkan Ke Pondok Pesantren Atau Tempat-tempat Sekolah Yang Ada Dinianya Tapi Kalau Misalkan Jenengan Masih Percaya Kepada Alidaya Untuk Dilanjutkan Kembali Ke Kelas Tafid Monggo Kami Menerima Dengan Senang Hati Tapi Kemampuan Kami Terbatas Jangan Menuntut Yang Lebih Dari Yang Diharapkan Jenengan Kami Cuma Bisanya Sebatas Kemampuan Kami Untuk Mengajarkan Kelas Tafid Paling Juz 30 Diselesaikan 1 2 3 Ya Mudah-mudahan Nanti Kalau Sudah Apa Menemukan Guru Tafid Yang Mumpuni Yang Sudah Standar Bisa Kita Mengkotamkan 30 Juz Mohon Tuhannya Amin Ya Rabat Amin Yang Terakhir Untuk Putra Putri Panjenengan Pada Saat Ini Saya Serahkan Kembali Kepada Panjenengan Yang Beberapa Tahun Lalu Panjenengan Sudah Masrahkan Kepada Kami Untuk Diajari Untuk Belajar Ngaji Insyaallah Saat Ini Sudah Selesai Tugas Kami Mengajarkan Ngaji Kepada Putra Putri Panjenengan Untuk Itu Kami Serahkan Kembali Kepada Panjenengan Semuanya Untuk Dijaga Untuk Rawat Yang Sudah Ada Dari Alidayah Lebih Lebih Lagi Untuk Bisa Ditingkatkan Kembali Dan Jika Panjenengan Masih Berkenan Untuk Memasrahkan Kembali Ke Alidayah Dilanjutkan Ke Kelatas Kuit Juga Kami Terima Dengan Senang Hati Itu Sebagai Kepala Tetiki Saya Sebagai Kepala Tetiki Selesai Sekarang Saya Sebagai Koordinator Daerah Cuma Sedikit Saja Untuk Saat Ini Perkembangan Kiro Ati Ada Perubahan Untuk Koordinator Kiro Ati Besat Bahwa Sekalang Kiro Ati Ada Tiga Tiga Cabang Ada Perkembangan Menjadi Tiga Jadi Ada Enam Jilid Ada Empat Jilid Dan Ada Lima Jilid Yang Baru Ada Lima Jilid Tapi Semuanya Itu Adalah Saudara Satu Saudara Dan Bersama Sama Untuk Memperjuangkan Misi Dan Visi Kiai Dahlan Jalin Berkasih Al-Fatiha Terima kasih Mudah-mudahan Perjuangkan Perjuangan Perjuangan kita Semua Sesama Kiro Hati Bisa Barukah Sesuai Yang Diperjuangkan Yaid Salim Terkasih Barukah Untuk Kita Untuk Santri-santri Kita Untuk Keluarga Kita Semuanya Barukah Pertama Di Dbk Sebelah Utara Mohon Jangan Meninggalkan Tempat Terlebih Dahulu Sebelum Mencicipi Hasil Kerja Keras Panitia Kudmil Quran Jangan Pulang Dulu Semuanya Terima kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan Terima kasih Terima kasih